Anda masih bersama saya Fala Bumtasi seputar Bandung Raya Malam Peminsahan satu pekan menjelang pemilu dan pilpres 2019 ribuan ulama dan santri menggelar doa dan sikir bersama di Balai Asri Pusda Ijo Barat kami siang kegiatan tersebut dikelar dengan tujuan untuk mendinginkan suasana di tengah panasnya suhu politik terutama dalam memasuki masa kampanye seperti saat ini kurang dari satu pekan jelang pemilu dan pilpres 2019 suhu politik semakin memanas terutama di masa kampanye seperti ini yang dapat mengancam perpecahan umat untuk mendinginkan suasana dari hiruk pikuk suhu politik ribuan ulama dan santri menggelar zikir dan doa bersama di Balai Asri Pusat Dakwah Indonesia Pusda Ijo Barat Ketua Pengurus Pusda Ijo Barat K.I.H.J.M. Hoi Rul Ana mengungkapkan kegiatan tersebut di latar belakangi akibat semakin terlihatnya perpecahan umat muslim terutama menjelang pemilu dan pilpres untuk itu pihaknya ingin menyatukan kembali umat muslim agar tetap bersatu apapun hasil pemilu nanti Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan kerjasama dengan Wasatya Center mengundang beberapa kiai ulama pimpinan pesantin dan majestan dimaksudkan yang pertama adalah agar kita semakin memahami bahwa Islam itu rahmatan alami dengan konsep Islam Wasatya Islam yang moderat, Islam yang sangat toleran yang ini sudah sebenarnya sudah menjadi perilaku hidup masyarakat muslim di Indonesia Yang kedua, kita sadari bahwa menjelang pemilihan presiden ini seolah-olah, ini mau tidak mau, ini umat ini sudah terkotak-kotak Dengan digelarnya kegiatan tersebut diharapkan dapat menyatukan kembali umat muslim yang terpecah belah sehingga umat muslim tetap bersatu demi memajukan bangsa ini Yuwana Kurniawan, Bandung TV